Halo nih mas bro-bu-bro, apa kabar? Semoga sehat selalu, amin. Oke, konten kali ini Mang Udok mau bahas tentang power supply. Soalnya ada barang baru nih dari FSP Group. Apa itu? Ini dia, FSP Hydro Amp Pro. Kapasitasnya itu 800 Watt. Pasti banyak yang penasaran kan? Berapa sih harganya? Worth it nggak buat dia dapetin? Cuma sebelum lanjut nih, seperti biasa. Kita bongkar-bongkar dulu, alright? Alright dong. Eh, bentar, bentar. Ini packagingnya lebih menarik. Ada warna pinknya gitu. Oke, oke. Keren-keren FSP. Lanjut nih, lanjut. Lanjut dong. Nah, ini tuh buku manualnya. Terus, keterangannya itu ada tulisan bahasa Jerman tentang garansi. Terus model-modelnya. Jadi, ada model 500 Watt. Sampai paling besar itu 800 Watt. Di sini nggak ada keterangannya. Cuma kalau dilihat dari DUS, garansinya itu 5 tahun. Oh, ini, ini. Ini, kartu garansinya. Kartu garansinya. Kelihatan? Kelihatan? Baca dong. Baca dong. Kalau klaim garansi itu ada ketentuannya. Misalnya, garansi nggak berlaku. Misalkan kalau kesalahan pemakaian oleh pengguna, bukan dari produk. Terus di sini tuh di keterangannya ada si PSU-nya dimodifikasi sendiri. Terus, kondisi kelistrikan di tempat customer yang menyebabkan produk rusak atau cacat. Dan sebagainya. Nanti, nggak bisa. Nggak bisa claim. Klaim garansi di sini tuh ke MyClub ID. MyClub ID. Detail-detail garansi bisa dilihat di myclub.co.id. Jadi, bisa dibaca langsung di situ. Alright, lanjut. Terus, nggak ada lagi sih di sini. Cuman, ini tuh kabel-kabelnya. Jadi, si power supply ini tipenya semi-modular. Ini tuh kabel buat peripheral. Kayak GPU. GPU sama SATA. Power, Molex, dan sebagainya. SATA ada, SATA, power SATA ada. Terus, udah. Ini perangkatnya. Ini dia perangkatnya. Jadi, yang kabel nyambungnya itu kabel 24-in sama CPU. Nah, CPU-nya itu mendukung dual power. Jadi, 8-in kali 2. Jadi, misalnya dipasang di MOBO HIGN. Memungkinkan banget. Kayak ini. Extreme. Asus. Extreme. Eh, ROG. Extreme. Pro-share. Nah, bontarnya. Bontar dulu. Ini tuh bonus kabel power-nya. Kabel power-nya. Terus, ada bonus baunya juga. Ini penting ternyata, baut kan? Penting. Soalnya kan, di siwet, gak ada bautnya. Oke, ini dia. Penampakan dari FSP Hydro M Pro. Kapasitasnya 800W. Semi-modular. Nah. Penasaran? Gimana detail lebih lanjutnya? Panting terus video ini. Oke dong. Selamat datang di channel Mordokrus. Kalau ngobrolin PSU dari FSP sih, pasti gak ada habisnya. Misal, merek FSP jadi salah satu brand yang udah cukup lama dan berpengalaman buat urusan power supply. Malah, merek populer kayak Silverstone atau Zalman juga ambil enjin PSU-nya dari FSP. Cuma yang pasti, seri terbaru Hydro M Pro itu punya benefit tersendiri. Meskipun, terkadang suka banyak yang ngomong, kalau PSU tipe semi-modular, katanya nangguh. Mending ambil full aja sekalian. Pendapat itu sebenernya gak salah juga. Cuma menurut Mang Uduk pribadi sih, PSU tipe ini tetap ada hal positifnya. Contoh, PSU semi-modular masih bisa mudahin ngatur kabel-kabel. Fleksibilitasnya ada. Kayak bisa masang sesuai kebutuhan. Terus harga juga dirasa lebih ramah dibanding seri full modular. Bicara harga nih. Hydro M Pro kapasitas 800W itu sendiri punya harga sekitar 1,1 jutaan lebih. Nilai itu kalau kebanyakan user sih terhitung mahal. Apalagi ratingnya itu masih 80 plus bronze. Cuma jika dibanding tipe modular, harga masih nyaman. Tapi sekali lagi, mahal atau enggaknya sih relatif. By the way, seri Hydro M Pro punya 4 varian kapasitas. Itu tentu bisa menuhi kebutuhan pengguna, termasuk nyesuaiin harga juga. Mulai dari 500W. Kalau harga sih belum nemu. Terus ada 600W. Harganya sekitar 900 ribuan. Lalu ada 700W. Harganya sekitar 1 jutaan. Kalau garansi PSU ini punya cakupan sampai 5 tahun. Nah, selisih harga ternyata enggak besar. Cuma beda sekitar 100 ribuan. Jadi kalau menurut Mang Udog pribadi, mending ambil varian terbesar aja. Kalau Monai mencukupi. Biar enggak usah beli PSU lagi saat upgrade atau nambah perangkat di masa depan. Tapi Mang, suka ada ketakutan beli PSU kapasitas gede? Jadi konsumsi daya bakal naik juga? Enggak kok. Jumlah watt di PSU itu cuma nunjukin kapasitas maksimum yang bisa ditampung. Jadi, Nisa kalau PC cuma ngehasilin daya 400W. Pakai PSU 800W, tetap aja hasilnya 400W. Buat urusan desain, FSP Hydro M Pro itu sendiri punya ukuran Apex. Panjang sekitar 15 cm dan lebar sekitar 14 cm. Desain overall solid. Mulai dari finishing, tipe kabel juga. Pakai flat high grade ribbon. Mudah buat ngatur. Kualitas juga oke punya. Cuma tipe kabel 24 pin aja yang pake sleeve tambahan. Yang lainnya, enggak. Sebenernya, sleeve bawaan oke buat proteksi tambahan. Cuma tebelnya itu suka nyusahin nutup casing. Pengalaman pribadi sih. By the way, fitur kabel tetap bawaan PSU ini 24 pin sama power CPU. Malah buat CPU ini udah dukung dual power 8 pin. Sedangkan sisa kabel yang bisa dilepas itu ada PCIe 6 plus 2. Total jumlahnya ada 4. Terus SATA ada 8. Dan molexnya itu ada 3. Jadi, rig modern pake PSU ini udah ready. Cuma kalau buat dukungan GPU terbaru yang pake PCIe Gen 5. Kayaknya belum tuh. Kalian perlu beli converter tambahan buat 16 pin langsung. Terus fan-nya ukuran 12 cm. Dan diklaim bisa ngasih cooling lebih efektif. Alasannya, kipas udah pake hydraulic bearing. Yang punya benefit dari ketahanan lebih panjang. Sama nggak berisik juga. Nah, buat spek nih. PSU ini, sekali lagi. Udah pake rating 80 plus bronze. Efisiensi saat bekerja di beban 50% itu. Bisa nyampe 89%. Dan rata-rata nyampe 88%. Ini malah udah diuji. Dan terdaftar di clearresult.com. Situs resminya 80 plus. Jadi, setidaknya. PSU dengan label rating resmi udah terbukti. Dan bisa ngasih kepercayaan lebih bagi konsumen. Soalnya, kan suka ada label aba-aba di luar sana. Yang cuma masang 80 plus. Nyatanya nggak ada di daftar. Terus, PSU ini juga punya beberapa fitur unggulan lain. Misal, desainnya udah single rail 12 volt. Ideal buat GPU yang butuh tenaga paling haus daya sekalipun. Terus, kualitas kapasitornya diklaim terbaik. Siap dukung di bawah beban kerja paling keras sekalipun. Kayak suhu tinggi. Fluktuasi tegangan puncak. Jadi, stabilitas bakal terjaga. Nah, label keamanan juga lengkap. Entah OCV, terus ada OVP, OPP, dan SCP. Ini penting. Karena udah menuhi syarat safety. Misal, buat nyegah perangkat dari core slating. Atau, PSU bakal segera mati ketika kelebihan tegangan. Nyatanya, nggak semua merek di luar sana yang punya label safety lengkap dan resmi. So, that's it. Worth it. FSP Hydro M Pro, kalau dilihat dari harga mungkin relatif. Tapi menurut Ang UDoc pribadi, sekali lagi, masih nyaman. Fitur semi-modular juga bukan pilihan yang nanggung. Soal ele, ini masih punya fleksibilitas yang baik. Misal, kalian masih bisa ngatur kabel GPU atau SATA dengan nyesuaiin kebutuhan. Terus, kualitas FSP juga nggak usah diraguin lagi. Rating 80+, sama label keamanan udah terdaftar resmi. Siap dukung perangkat high-end juga. Jadi, itu dia ulasan singkat tentang FSP Hydro M Pro. Khususnya varian 800W. Nggak semua sih diungkap. Tapi semoga bermanfaat. Yes. Jangan lupa like dan subscribe-nya.